Intro Kelas 6, Tema 5, Wira Usaha Subtema 2, Usaha di Sekitarku Pembelajaran 5 Ayo berkreasi pada halaman 103 Apakah kamu masih ingat langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan? Jelaskan Langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan yaitu Menyiapkan alat dan bahan Membuat judul poster sesuai tema Membuat catatan kaki sesuai tema Membuat gambar poster sesuai tema Dan mewarna poster sesuai tema Pada halaman 104 Buatlah tanda centang apabila postermu telah memenuhi persyaratan berikut Kriteria yang pertama Saya membuat judul poster sesuai tema Kita beri centang pada kolomia Dua Saya menulis kata kelompok kata dan kalimat sesuai dengan tema Kita beri tanda centang pada kolomia Tiga Saya membuat gambar pada poster sesuai dengan tema Kita beri centang pada kolomia Dan empat Saya mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan pada poster Kita beri pada kolom centang ya Ayo berdiskusi pada halaman 105 Apakah kamu masih ingat komoditas apa saja Yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN Diskusikan pertanyaan tersebut secara berpasangan Dan tuliskan hasilnya pada kolom berikut Beberapa komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN Yaitu Batik Gerabah Kakao Kopi Karet Dan kelapa sawit Pada pembelajaran satu Kamu mendapat tugas untuk mencari informasi Tentang berbagai komoditas yang diekspor oleh Indonesia Ke berbagai negara di ASEAN Presentasikan informasi yang kamu peroleh secara bergiliran Dalam kelompok Ketika temanmu melakukan presentasi Kamu dapat mencatat informasi penting yang kamu peroleh Pada tabel berikut Komoditas yang pertama Yaitu Batik Diekspor ke negara Malaysia dan Singapura 2. Kakao Diekspor ke negara Malaysia dan Singapura 3. Karet Diekspor ke negara Singapura 4. Kelapa sawit Diekspor ke negara Singapura Dan 5. Kopi Diekspor ke negara Malaysia dan Singapura Ayo mengamati pada halaman 107 Amati gambar 5 segi 3 dan 5 segi 4 beserta jaring-jaring berikut Apakah kamu menemukan persamaan dan perbedaan pada lima segi 3 dan segi 4? Tuliskan persamaan dan perbedaan yang kamu temukan berdasarkan pengamatanmu Persamaan yang saya temukan yaitu 1. Keduanya memiliki sisi tegak berupa bangun segi 3 2. Keduanya memiliki satu titik puncak 3. Keduanya memiliki satu sisi alas Perbedaan 5 segi 3 memiliki 3 sisi tegak Sedangkan 5 segi 4 memiliki 4 sisi tegak 2. 5 segi 3 memiliki alas berbentuk segi 3 Sedangkan 5 segi 4 memiliki alas berbentuk segi 4 Atau persegi atau persegi panjang 3. 5 segi 3 memiliki 4 sisi Sedangkan 5 segi 4 memiliki 5 sisi 4. 5 segi 3 memiliki 4 titik sudut Sedangkan 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut Dan 5. 5 memiliki 6 rusuk Sedangkan 5 segi 4 memiliki 8 rusuk Pada halaman 110 Mari kita selesaikan soal berikut Sebuah limas segi 4 memiliki alas dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm Tinggi dari limas tersebut adalah 6 cm Berapakah volume dari limas tersebut Penyelesaian Volume sama dengan Luas alas dikali tinggi Dikali 1 per 3 V sama dengan Buka kurung 5 dikali 4 tutup kurung Dikali 6 dikali 1 per 3 5 dikali 4 hasilnya 20 Dikali 6 dikali 1 per 3 sama dengan 40 cm3 Jadi volume dari limas tersebut adalah 40 cm3 Contoh soal yang kedua pada halaman 111 Sebuah limas segi 3 mempunyai alas dengan panjang 3 cm dan lebar 4 cm Tinggi limas adalah 5 cm Berapakah volume dari limas segi 3 tersebut Penyelesaian Kita mencari dulu luas alasnya Luas alas sama dengan Panjang kali lebar dibagi 2 sama dengan 3 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 6 Volume sama dengan 1 per 3 Dikali luas alas Dikali tinggi sama dengan 1 per 3 Dikali 6 Dikali 5 Sama dengan 10 cm3 Ayo berlatih Pada halaman 111 Buatlah soal cerita tentang menghitung volume limas segitiga Contoh soal Seorang pengrajin membuat sebuah cendera mata berbentuk limas segitiga Cendera mata tersebut memiliki alas segitiga dengan panjang 8 cm dan tinggi 6 cm Jika cendera mata tersebut memiliki tinggi sepanjang 10 cm Berapakah volumenya? Buatlah soal cerita tentang volume limas segi 4 Seorang tukang bangunan telah selesai membangun atap berbentuk limas segi 4 Atap tersebut memiliki alas yang panjangnya 2,5 meter dan lebarnya 2 meter Jika tinggi atapnya saja 1,2 meter Berapakah volumenya? Beberapa volumenya? Terima kasih telah menonton